Atras, Inspiring the World Pengambilan Ijasa Almarhumah Nurul Sahra Akan diambil oleh Ananda Tercinta Jadi pada tanggal 22 Februari Nurul Sahra ini ujian seminar hasil dan komprehensif Dan itu berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada Di tanggal 23 kami proyek ilmu administrasi negara itu melakukan yudisium Nah setelah yudisium Nurul Sahra ini pulang ke Pelopak Dalam hal ini adalah tempat tinggal beliau Nah menurut kedua orang tua Nurul Sahra ini setelah dari Palopo itu Sempat masih sempat jalan-jalan dengan anaknya, dengan suaminya Dan di sore hari Nurul Sahra ini Masih sempat cek log di kantornya Dengan perhubungan Satpol PP Setelah cek log itu Setelah maghrib Nurul Sahra ini masih sempat mempersiapkan segala hal yang berhubungan Dengan berkas-berkas disudahnya Namun Takdir sudah menentukan bahwa Beliau harus berakhir Di jam 9.09 malam Beliau meninggalkan kami Dan kami juga sebagai dosen Segitu sekimpinan fakultas itu Sok mendengarnya Karena tidak ada masalah Selama ini Dan kami bertanya ke keluarga dan bisuaminya Tentang apakah memang Nurul Sahra ini Mempunyai riwayat penyakit Ternyata menurut beliau Saya Radisa Putra Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital PITV dan media streaming lainnya Kompas TV Independen Terpercaya Terima kasih telah menonton!